Intro Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia Kita sering mendapat satu pertanyaan Dan pertanyaan itu akan kita jadikan sebagai tema pada kesempatan kali ini Apakah pertanyaan itu? Baik dan buruk mana lebih dahulu muncul Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian Pengembangan batin adalah mengarah pada manfaat Manfaatnya bukan sekadar melatih atau berlatih tata laku Tetapi juga lebih mendalam Mendalam karena berusaha membersihkan diri dari hal-hal buruk dalam batin Kemudian diganti oleh hal mulia Hal luhur Oleh nilai luhur Bahwa kemuralan ini sebatas mengendalikan tindak tanduk Tata laku Baik ucapan maupun tindak tanduk Sedangkan pengembangan batin ini Lebih mendasar lagi Yaitu Mencegah batin Dari hal-hal yang buruk Atau memotong dari hal-hal yang buruk Pendek kata Dengan tidak munculnya hal buruk Maka otomatis hal baik akan muncul Karena hal buruk dan baik tidak muncul secara bersamaan Kalau seseorang tidak muncul baiknya Sudah bisa dipastikan Tidak usah diragukan Yang muncul adalah buruknya Demikian pula Sebaliknya Mari kita bersama-sama Terus menerus memunculkan Hal-hal yang baik Yang bermanfaat Yang berguna Demi kemajuan batin kita Semoga Anda semua berbahagia Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sabe sata awantuk suki tata Terima kasih telah menonton